Bakal calon wakil presiden, Koalisi Perubahan Muhaymin Iskandar atau Gus Imin menghadiri peringatan maulid Nabi Muhammad SAW dan Haul Habib Hadi di Pondok Pesantren Riyadu Solihin, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Tiba di Pondok Pesantren Riyadu Solihin, Gus Imin langsung disambut pimpinan Pondok Pesantren bersama para santri. Kehadiran Gus Imin untuk mengikuti peringatan maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus Haul Habib Hadi. Kepada para santri, Gus Imin meminta didoakan agar pasangan Amin dilancarkan dalam segala hajatannya jelang pemilu 2024 mendatang. Gus Imin juga berpesan agar semua santri terus menjaga kerukunan antarumat beragama terutama saat pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024 mendatang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.